Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis Salam jedor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ngesenapan angin ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin Boca Predator Sniper Ya teman-teman, nah ini dia Unitnya yang baru saja ready Baru saja tiba di gudang CVA Sodor Mantap banget teman-teman Nah ini barangnya baru saja ready Kita sebelum jual ya teman-teman Seperti biasa kita tes akurasinya Terlebih dahulu biar kalian tahu Tes akurasi dari unit senapan angin Boca Predator Sniper ini Tapi ini Sniper yang versi Pakai laras U-Maja ya teman-teman Bukan pakai yang laras Polymech Nah ini versi yang pakai Laras U-Maja Jadi bukan yang pakai laras Polymech ya teman-teman Nah ini harganya agak lebih murah Dari yang pakai laras Polymech Soalnya memang larasnya ini Masih menggunakan laras U-Maja Oke Seperti itu ya teman-teman Nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu Biar kalian tahu Biar tahu mantepnya juga Dari unit senapan angin Boca Predator Sniper ini terlebih dahulu Oke Mantap sekali seperti itu ya teman-teman Langsung saja kita simak video tes akurasinya Tapi sebelum itu Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga tampilkan komentar baikmu Sesuai pilihanmu Oke Mantap sekali seperti itu Langsung saja kita simak video tes akurasinya Berikut ini Check it out Oke teman-teman ini dia Kita mau tes akurasi Unit senapan angin Boca Predator Sniper Tapi ini versi yang pakai laras U-Maja ya teman-teman Belum yang pakai Polimax Soalnya yang pakai Polimax Udah kehabisan Sekarang ready yang pakai laras U-Maja Ini dia Predator Sniper Sama-sama semi-sensi Chambernya pakai Dural seri 7 Dalamannya pun Udah dalaman stainless Oke Yang membedakan Yang kemarin Sniper ada yang pakai laras Polimax Yang ini harganya memang lebih murah Tapi memang larasnya menggunakan Laras U-Maja Ya teman-teman Bahan larasnya juga dari bahan baja Nah ini kita mau tes akurasi Di jarak kurang lebih ini 50 meter Kita nembak siluet sebesar jempol kaki orang dewasa Ya teman-teman Nah ini dia Kita lihat dulu ya Video tes akurasinya Untuk pelurunya Yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Jadi kalau udah pakai cocoknya Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Oke Maksudnya kita simak videonya Berikut ini Ya oke Oke itu ya teman-teman Agak ngebut sedikit Oke Kena muter teman-teman Mantap sekali Kita tambahin lagi Oke ini di angin kurang lebih 2500 ya teman-teman Mantap sekali Muter lagi Dua kali mantap Kita tambahin lagi Oke Pasang pelurunya juga harus hati-hati Jangan sampai kebalik ya teman-teman Mantap sekali Kena lagi Tiga kali mantap ya teman-teman Kita tambahin lagi Mantap sekali Empat kali mantap Kita tambahin satu kali lagi Biar lima kali mantap ya teman-teman Biar tambah aktual juga Kadang tapi suaranya memang keras sekali Jadi jangan ragu buat big game Unit senapan angin Semuanya bisa buat big game Tergantung orang yang pakai saja Ya teman-teman Mau di otak-atik bagaimana Kalau ada buruan big game Jangan ragu Jangan takut Tembakan saja Kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Seperti itu Apalagi ini pelurunya Cocoknya pakai Hercules Yang double ring Daya robekannya pun Juga lumayan besar Jadi Sama-sama mantepnya Meskipun pakai kali Ber 4,5 mm Nah ini cocok juga Buat long rank Lara Shumaja Jarak idealnya Biasanya bisa 60 meteran Tergantung skill Anda Semuanya Ya teman-teman Pokoknya yang bisa Nah hentakannya Ya teman-teman Pasti sudah tahu Angin bagaimana Dan juga Lainnya Sebab lainnya Pasti akan Tahu ya teman-teman Spek senapannya itu bagaimana Kenakan Pasti akan kena Ya Seperti itu Oke Mantap sekali ya teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap di order oleh Kawan-kawan semuanya Ini unit ini Baru saja ready Baru saja tiba Di gudang CV Sodor Makanya Kita tes akurasinya Terlebih dahulu Kalau sudah cocok Seperti ini ya teman-teman Sudah lulus Dan pelurunya Sudah ketahuan Cocoknya pakai Hercules Siap kita jual Buat kalian semuanya Ya Disini ada 3 kali pengetesan Yang pertama Dari pengerajin Terus juga sampai di gudang CV Sodor Kita tes lagi Seperti ini Dan juga kalau sudah lulus Baru kita jual Dan juga Sebelum pengiriman Kita juga tes akurasinya Terlebih dahulu Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Kita nyatakan lulus tes akurasinya Lanjut kita bahas tentang spek Dan juga harga Dari Uni Senapan Angin Bocah Predator Sniper ini Sekian Terima kasih Oke Mantap sekali tadi ya teman-teman Tes akurasi dari Uni Senapan Angin Bocah Predator Sniper ini Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Buat Uni Senapan Angin Bocah Predator Sniper ini Ya teman-teman Nah tadi kalian sudah tahu kan Pelurunya yang cocok Ini menggunakan Pluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi ini sudah double ring ya teman-teman Nah mantap banget Jadi daya robekannya pun Juga lumayan besar Oke Mantap sekali Nah untuk harga promo Dari Uni Senapan Angin Bocah Predator Sniper ini Ya teman-teman Kita banderol Di harga cukup 4 juta rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tes Tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Semagajin Perdam Sama ISTKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, Sama Maluku 3 wilayah tersebut Nanti dapat subsidi ongkirnya Jadi Bukan potongan ongkirnya ya teman-teman Ya Istilahnya subsidi ongkir ya Potongan ongkir ya teman-teman Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, Sama Maluku Jadi wilayah Kalimantan Sulawesi Papua Eh kok Papua Sulawesi, Sumatera Kalimantan Nah itu free ongkir Kalau wilayah Papua, NTT, Sama Maluku Ya teman-teman Dapat subsidi ongkir Biasanya ongkirnya sampai 500 ribuan Ini hanya bayar cukup 200 ribuan sampai 300 ribuan saja Ya Seperti itu ya teman-teman Tetapi khusus untuk wilayah Papua Ini saat ini memang agak susah Untuk pengiraman senapan Kesana ya teman-teman Papua, NTT, Sama Maluku Memang Ini kalau mau COD Bayar di tempat bisa ya teman-teman Tapi harus memang Dikenakan DP minimal 500 ribu Soalnya memang Pengirimannya lumayan lama Bisa hampir 1 bulan 20 harian Biasanya paling cepat ya teman-teman Memang Agak lama Ke wilayah Maluku NTT Lumayan lama Soalnya memang lewatnya Deret sama laut Gak bisa lewat pesawat Kalau unit senapan angin Ya teman-teman Seperti itu Makanya memang kita harus Kenakan DP minimal 500 ribu Soalnya Pengiraman sudah jauh-jauh Eh sampai sana Ada yang nolak paketnya Itu sakit banget Ya teman-teman Harus memang dikenakan DP Ya kalau serius Serius seperti itu ya teman-teman Kalau wilayah Kalimantan Sulawesi Sumatera Nah itu masih bisa Kita ringankan Kalau gak berani DP ya Kirim foto KTP Kalau gak berani foto KTP ya Dikenakan DP Minimal 300 ribu Kalau mau yang transfer langsung lunas Juga bisa ya teman-teman Ada nomor rekeningnya Infonya di bawah sini Oke Seperti itu ya teman-teman Prosedur Pemesanan lewat CVS Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Di bawah ini Saya yang pegang semuanya Pemesanan Bisa memang lewat WIA Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali Nah sekarang kita lanjut Bahas untuk sedikit speknya Dari unit senapan angin Boca Predator Sniper ini Ya teman-teman Nah untuk Predator Sniper ini Dia larasnya dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 kaliber 4,5mm Larasnya Laras Yumece ya teman-teman Nah untuk jarak idealnya Bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi ini bukan yang pake laras polimek Ya teman-teman Pakenya yang pake laras Yumece Pake UD13 Alur 12 kaliber 4,5mm Jadi udah saya jelaskan Meskipun senapan kalian Kalibernya 4,5mm Semuanya Tapi tenas aja Kalau kenakan area fatal ya teman-teman Area kepala Area intimnya Pasti akan tumbang juga Kalau hoki Kalian kenakan kupingnya Uh Pasti mantep Pasti akan tumbang juga ya teman-teman Meskipun pake kaliber 4,5mm Ya teman-teman Pokoknya di CV Asodor Gak ada kaliber yang lebih dari 4,5mm Itu tidak ada ya Seperti itu Disini kami jualnya Kaliber 4,5mm Semuanya ya teman-teman Nah berbagai senapan Itu bisa semuanya Buat big game ya teman-teman Tinggal tergantung otak-natik Yang pakai saja Nah pokoknya Power disini Meskipun pake kaliber 4,5mm Kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Ini dikarenakan dari bahan baja Untuk perawatan laras Biar tidak mudah karatan Yang pertama ya teman-teman Nah kalau udah cocoknya Pakai peluru Hercules Hercules terus Jangan dikontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Nah kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Kalau kalian paksakan Nanti terjadi alur kalian rusak Ya teman-teman Tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu adalah dari larasnya Nah ya teman-teman Sebagus apapun Semenapanmu Semahal apapun Senapanmu Tapi kalau akurasinya jelek Ya tidak bisa digunakan Ya teman-teman Seperti itu Oke ya Untuk perawatan kedua Kalian bisa Isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran Di dalam Nah itu bisa keluar Alurnya biar Bersih lagi Akurasinya bisa Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Alur kalian rusak Nah nanti Bahaya Tidak bisa dipakai Seperti itu Ya teman-teman Apalagi ini Bahan larasnya Dari bahan beja Nah Gak rawan Kalau terkena air sedikit pun Dia mudah Karatan Nah makanya Untuk perawatannya Kalian isi minyak goreng Atau oli Ya teman-teman Biar Kalau ada kotoran dalam Itu bisa keluar Akurasinya bisa Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Untuk luar larasnya Juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobongnya Pake udah 20 Ya teman-teman Mantep banget Ada variasi Bolong-bolongnya Seperti itu Nah ini Kayak predator Sundal bolong Memang merknya sniper Ini ya teman-teman Sundal bolongnya Ada Yang ready Pake laras polimek Tinggal 2 unit Kayaknya ya Teman-teman Yang pake laras polimek Dan juga yang pake laras Yum aja Untuk sniper ini Oke Mantep sekali Nah itu serobongnya Bahaya dari dural ya Teman-teman Mantep banget Jadi kalau terkena air hujan Dia tidak Karatan Oke Seperti itu Nah untuk bagian tabungnya Teman-teman Nah ini tabungnya Sudah menggunakan tabung bocap Tabung Venom Import dari China Ya teman-teman Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700-2800 PSI Diisi di amannya saja ya teman-teman Biar seal yang ada di dalam sini Dalam antara sabungan jumper Dan juga sabungan tabung ini Soalnya yang menahan angin Itu dari seal Seal terbuat dari karet Ada masanya Kalau dia tidak kuat Menahan kapasitas anginnya Akan terjadi robekan Makanya diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Biar silah di dalam Itu biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Biasanya ya Kalau ada pengiriman dari sini Kocilnya robe Nah itu Dari perjalanannya Di dalam bagian Panas ya teman-teman Waktu dia tidak tahan Makanya Terjadi robekan Itu hal wajar Kita sudah antisipasi Bawakan spare pacar cadangannya Padahal kita sudah Berhati-hati sekali Kita isi Memang anginnya 1500 Biar tidak terlalu banyak Soalnya memang pengiriman lama Di dalam peti Dalam packingan Nah kalau terjadi kelamaan Terkena panas Memang sealnya Biasanya gampang keluar Alias gampang bocor Ya teman-teman Jangan panik Jangan takut Ya kita pandu Dari sini Nanti Untuk cara Mengganti sealnya Bagaimana Nah itu Nanti kita pandu Dari sini Ada admin bagian teknisinya Yang penting kalian sabar Ya teman-teman Nah kita pandu Dari sini Kalau bisa Nanti kita pandu Dari sini Kalau tidak bisa Ya nanti ada jalan Keluarnya Pokoknya Ya teman-teman Pokoknya di CVS Odor Ada garansinya Tapi garansinya Meliputi ya teman-teman Kalau dari garansi akurasi Dia meliputi Kalau terjadi ngaca Garansi tabung Meliputi Kalau terjadi tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Kalau hanya Sekedar bocor Kita sudah Antisipasi Bawakan spare part Cadangannya Ya teman-teman Nah nanti kita pandu Dari sini Ya seperti itu Ada garansi akurasi Dua minggu Garansi tabung Dua bulan Garansi tabung Itu meliputi Kalau terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Tapi memang Tidak Ada ya teman-teman Yang jarang Tabung pecah Tapi memang Biasanya Seal yang Robek Yang mengakibatkan Kebocoran Seperti itu Oke ya teman-teman Nah itu untuk Perata tabung Diisi diamannya saja 2700-2800 PSI Dan juga Habis menembak Ya teman-teman Jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan Di angin 1500 PSI Biar nanti Kalian isinya Gampang Tidak Terlalu Berat Ya teman-teman Kalau kalian habiskan Sampai 0 Biasanya Mengenokkan Valepnya Itu agak Susah Ya teman-teman Harus ditarik dulu Sheet levernya Kayak mau menembak Terus di Pompa Ya teman-teman Nah itu biasanya Udah bisa Bagus Bisa ngisi Memang harus cepat Kalau pakai pompa PCP biasa Harus cepat ya teman-teman Kalau mau Agak ringan Biasanya pakai kompresor Khusus PCP pun Juga bisa Juga bisa Seperti itu Ya teman-teman Nah itu untuk Perata tabung Jangan dihabiskan Sampai 0 Kalau kalian habiskan Sampai 0 Nanti isinya Agak susah Ya Nah untuk bahan Chambernya Ini dia menggunakan Kok chamber ya teman-teman Tabungnya Dari bahan Dural Pakai OD 60mm Tabung 500cc Oke Ya teman-teman Nah kita lanjut Ke bagian chamber Nah untuk chambernya Ini dia udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya udah pakai Dalaman stainless Ini udah dalaman stainless Ya teman-teman Semi CNC Nah chambernya Dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya udah pakai Dalaman stainless Oke Mantap sekali ya teman-teman Jadi bukan full CNC Meskipun pakai seri 7 Tapi ini belum full CNC Masih semi CNC Biar kalian menikmati juga Kalau dapat yang Harga murah Tapi chambernya Kualitasnya udah seri 7 Itu sangat bagus Sekali Oke Mantap banget ya teman-teman Nah untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Ya mantap sekali Nah untuk triggernya pun Udah menggunakan Trigger Max Udah ada safety triggernya juga Ya teman-teman Di triggernya ini Oke Mantap sekali Cancel kokang pun Juga Udah bisa ini Dalamnya kelihatan Pakai stainless Cancel kokang Bisa diletakkan Di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk rail telescopenya Yang atas Ini menggunakan Rail telescope Rail 11 Yang bawah pun juga Menggunakan Rail telescope Rail 11 juga Oke Mantap sekali Nah untuk popornya Ini belum popor lipat Ya teman-teman Masih popor maju mundur Ini popornya Pakai popor cangkul Mantap banget Dan juga Setelan powernya pun Udah ada di luar sini Ya mantap sekali Setelan power Kalau pengen Keras powernya Buat jarak jauh Diputar saja Ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputar saja Ke sebelah kiri Ya teman-teman Biar Irit ya Nah ini Pakai tabung 500 cc Setelan paling irit Bisa 100 kali Bisa ya teman-teman Tapi memang 100 kali ya Buat jarak 10 meteran saja Ya memang Powernya nanti Kecil ya teman-teman Kalau pengen jarak jauh Ya powernya besar Memang agak boros Tapi Bisa lah Tabung 500 cc 20 kali lebih 30 kali Masih bisa Ya teman-teman Enaknya pakai tabung Bocap itu Seperti itu Ya teman-teman Jumlah tembakannya Lumayan banyak Ya bisa lebih banyak Daripada yang Pakai OD38 OD32 Nah itu memang Untuk jumlah tembakannya Agak sedikit Soalnya memang Ruang Ledaknya di dalam Ruang anginnya Itu agak sedikit Kalau tabung Bocap seperti ini Kan dia Agak padat Ya teman-teman Dalamannya juga besar Dan juga Anginnya Volumenya di dalam Itu bisa banyak Seperti itu Ya teman-teman Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Nah untuk manometer ini Hampir kelupaan Manometer ada juga Di bawah sini Pengisian angin Ada di antara Sabungan chamber Di sebelah kiri Ya teman-teman Sudah pakai mini kublar Tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Di bawah sini pun Juga bisa diletakkan Bipot ya teman-teman Ini segitiganya Bisa dimajumundurkan Kalau pengen pasang Bipot di Depan juga bisa Di belakang sini pun Juga bisa Hand gripnya pun Sudah menggunakan Hand grip ori karet Jadi sudah Enak sekali Ya Seperti itu ya teman-teman Oke Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga Dan juga ada Penjelasan garansinya Tadi ya teman-teman Kalian pasti sudah Paham ya Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari unit Senapanen Boca predator Sniper ini Oke Untuk pemasanan Langsung hubungi Nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang Semuanya Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali ya teman-teman Jadi seperti itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harganya tadi ya Seperti itu saja Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Saya harus di jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu bis Salam cedor Dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Engat senapan angin Ingat CVA Sodor Terima kasih telah menonton